Selamat pagi, ini adalah video berkenaan dengan soalan yang Cikgu bagi Direct, kalau kamu tidak boleh paham, kamu boleh lihat video ini bagaimana Cikgu buat Soalan pertama, 4 per 9 tambah 1 per 3 Ini adalah terang-terang disini yang mengatakan bahwa ini adalah penyebut tak sama Kita tidak boleh tambah, 4 tambah 1, 5 9 tambah 3, 12 Ini tidak boleh, salah ya Jadi caranya kita kena samakan penyebut dahulu Dengan cara menggunakan GSTK 9 dengan 3 9 dengan 3 9, 18 27, tidak payah banyak-banyak lah sebab nomor yang di bawah ini kecil Jadi buat sefir 3 3, 6, 9 Oke, sebenarnya kalau kamu sudah jumpa persamaan Kamu tidak perlu senaraikan panjang-panjang Sebab persamaan disini sudah 9 Kamu boleh nampak disini, ini adalah persamaannya 9 ya Jadi ini tidak perlu lagi kamu tulis Oke, jadi persamaannya adalah 9 Jadi sama dengan 4 Oke, sebelum itu Kita lihat Kita lihat 4 ini Di mana Di bawah 9 kan ini Jadi yang keberapa nih Beratan ini Yang pertama kan darap 1 lah Tak payah telus Tulis pun tidak apa Oke, 1 darap berapa Darap berapa Yang 3 ini Coba kamu lihat 9 ini yang keberapa ini 1, 2, 3 Jadi 9 darap 3 lah Darap 3 Atas pun masih darap 3 Nah, jadi selesaikan disini 4 darap 1 4 Per 9 Tambah 1 darap 3 berapa 1 darap 3 sama dengan 3 lah Jadi 3 per Tidak payah kira 9 Jadi jawabannya 7 per 9 Oke, boleh paham? Oke, selesai soalan yang kedua Kita cepat lah Soalan yang kedua ini Mudah sedikit Yang mana? Bukan mudah sedikit Kita guna cara macam tadi juga GSTK juga Ataupun kamu mau guna Silang pun boleh Oke, kalau darap silang Kamu kena darap Antara ini Oke, ini cikgu guna darap silang lah Oke, 3 Asingkan 5 per 6 Tambah Tambah 2 per 3 Oke, hasilkan sudah Ini darap dengan apa? Yang ini darap dengan apa? Darap di sebelah Dia ini lah 3 Ini pun darap 3 juga Jadi ini darap berapa? Darap yang sebelah ini 6 Darap 6 Oke Jadi kita selesaikan 3 5 darap 3 15 Masih dalam kurungan lah Masih dalam kurungan 6 darap 3 18 Tambah 2 darap 6 12 Dan ini Bawa Tidak pikirkan Selepas kamu sudah kira di sini Oke Ini adalah 2 jalan pengiraan yang berbeza Yang pertama Ini ialah Menggunakan GSTK Gandaan sepenuhnya terkecil Yang ini pula Kaedah Darap silang Jadi terpulang dengan kamu Kamu mau guna GSTK Menggunakan Darap silang Yang mana kamu selesa Oke Tapi kalau Darap silang ini Kamu akan dapat Yang besar Nombor besar Oke Tapi itulah Kamu kena pilih Yang mana kamu sesuai Oke jadi 12 tambah 15 tambah 12 Sama dengan 27 Jadi 3 27 Per Besar sedikit lah kan Jadi 3 27 Per 18 Nah Adakah kita boleh Terima jawapan ini Tidak boleh Sebab ini Pecahan Tidak wajar Atas ini besar 27 ini besar dari 18 Jadi Caranya Kita buat Di sini Sama dengan Kemas sikit Ataupun Tepi di sini saja Buat anak panah 27 itu di dalam Oke Bahagi dengan 18 Sifir 18 lah Oke Jangan kamu rusak Untuk yang kecil-kecil ini Dia akan sentiasa Darap dengan Yang kecil-kecil lah 18 Darap 1 18 Oke Sebab Itu yang paling dekat lah Oke Kita Kita tolak dia 1 17 17 Tidak ke 8 Sama dengan 9 Oke Dan 1 Tidak 1 Sifat lah Oke Jadi jawabannya dari sini Ke Sini Jadi 3 Tambah Masih tambah lah Sini sebenarnya Sini masih tambah Tambah Tidak di sini 1 9 Per 18 Oke 1 9 Per 18 Dari belakang Putar Ke bawah Jadi Jawaban terakhirnya adalah 3 tambah 1 4 9 Per 18 Boleh terima jawaban ini? Tidak boleh Sebab kenapa? Masih lagi kamu boleh Kecilkan Sifir apa ini? Sifir 9 lah Sifir 9 9 daripada berapa Dapat 9 1 9 daripada berapa Dapat 18 2 Jadi jawabannya adalah 4 1 Per 2 Oke Tulis baik-baik lah 4 1 Per 2 4 1 Per 2 Ini adalah jawabannya Oke Boleh faham itu? Oke Kita asingkan lah Ini pengeran yang berbeza Oke Untuk soalan nomor 3 Kamu guna GSTK lah Kalau kamu jempat 3 ini 1 2 3 Tapi Mula-mula sekali Kamu kena asingkan lah Kamu kena asingkan dia Oke Mula-mula sekali asingkan dia 4 Tambah Tambah dengan Terang Terang 3 3 3 4 4 4 Tak nampak pula 4 Tambah dengan 2 Tambah dengan pecahan pula 2 ini ya 4 tambah 2 Asingkan nomor bulat dahulu Baru kamu Tulis pecahan ini Tambah 1 per 2 Tambah 5 per 6 Ini daripada ini ya 1 per 3 1 per 3 1 per 2 1 per 2 5 per 6 5 per 6 Jadi Sekarang kamu Selesaikan lah 6 4 tambah 2 6 Dalam kurungan Yang ini pula Yang ini Sebelum kamu buat dalam kurungan Kamu kena cari gandaan Seperti terkecil 3 2 dan 6 Tidak ada ruang kan Kita buat sini lah 3 2 dan 6 Sini ya Di bawah ini Nih Nih di bawah ini Oke 3 2 dan 6 3 sini 3 6 9 12 Oke sudah 2 4 6 8 10 12 Berhentilah Sebab ada sudah Kamu jumpa 6 12 12 Oke selamat lah itu 6 12 18 Berhenti Sebab kamu ada sudah persamaan disini Oke Ada 2 persamaan disini Yang pertama persamaannya ialah 6 Yang kedua persamaannya ialah 12 Jadi mana satu kamu pilih Yang 12 kah yang 6 Oke apa konsep tadi tuh Apa konsep Kita punya GSTK GSTK ialah Paling kecil Jadi kita pilih yang 6 Kita tidak akan pilih yang 12 Sebab ini Sudah besar Besar dari yang 6 Sebab Sekarang ada sudah persamaannya Apa 6 Oke Yang 6 lah Kita tulis panjang sikit Oke 6 Atas ini pula kita tulis Satu darap berapa itu Kamu tengok yang di tiga ini Yang keberapa yang Dia punya bulatan ini yang keberapa Satu dua Jadi darap dua Oke yang satu Yang atas pula itu Atas dua Yang keberapa 6 Jadi darap 3 Atas 5 pula Atas 6 pula 6 Yang keberapa itu Satu Jadi Satu darap dua Dua Tambah Satu darap tiga Tiga Lima Darap satu Tambah Lima Jadi Jawabannya berapa Jadi jawabannya 6 Oke Dua tambah tiga Lima Lima tambah lima Sepuluh Sepuluh per Enam Oke Dan ini Sudah pastilah Kamu punya jawaban Kita tidak boleh ini Tidak boleh Sebab dia Besar atas Oke caranya Kamu permudahkan dulu lah Jadi cara permudahkan Sepuluh di dalam Di luar Elam Jadi elam darap berapa Dapat sepuluh Elam darap satu Elam Tidak yang Elam lah paling dekat Jadi tolak Sepuluh tolak Elam empat Jadi kamu tulis dari belakang Kesini Jadi jawabannya adalah Satu dulu Kemudian empat Per Elam Oke Jangan kamu lupa yang ini Oke Oke Jadi kamu lupa Enam tambah satu Sama dengan Tujuh lah Betul kan Ataupun kita tulis balik lah Disini Enam Tambah Oke ini Tulis balik Satu Empat per Enam Jadi Caranya lagi Enam tambah satu Tujuh Empat dengan enam ini Masih boleh kasih kecil Empat darap Dua darap berapa Dapat empat Dua Dua darap berapa Dapat enam Tiga Jadi dua per tiga lah Tujuh Dua per Tiga Jawabannya Oke Sudah Seterusnya Soalan yang Ini Dua lagi soalan Oke ada dua soalan ini Satu Oke Satu tujuh per lapan Tambah tiga Satu per empat Caranya kamu asingkan dahulu Oke Asingkan dahulu Kamu asingkan sahaja Nomor bulat dan juga pecahan Satu Tambah Sama dia lah Tiga Satu tambah tiga Oke Tambah Tujuh per lapan Tambah Satu per Empat Oke Sebenarnya kalau kamu Kalau nampak soalan ini Ini lapan dengan empat Ini dua-dua ada dalam Sifir dua kan Jadi Oleh karena dua-dua ada dalam Sifir dua Kamu guna GST Tetapi Dengan minda yang lebih terbuka Macam mana Mau kasih sama dia Oke kita selesaikan dulu yang ini Satu tambah tiga Empat Jadi Yang ini Kamu kena selesaikan Tujuh per lapan Tambah dengan Jadi ini Empat dengan lapan Dua-dua ada dalam Sifir dua Jadi Empat darap berapa Dapat lapan Darap dua lah Ataupun darap dua Jadi kalau kamu dapat Samakan sebelah ini sahaja Dengan ini Maksudnya ini Kamu tidak pikir Jadi ini biarkan Jadi Satu darap dua Dua Empat darap dua Lapan Nah sama sudah penyebut kan Jadi bila sama penyebut Kamu boleh tambah atas terus Empat Sembilan per Lapan Dan sudah pasti ini tidak boleh Dijadikan sebagai jawaban Masih belum selesai Jadi caranya Sembilan di dalam Atas ini di dalam Yang di bawah ini Di luar Lapan darap Berapa dapat sembilan Satu Lapan yang dekat Lapan darap satu Lapan Tolak Satu Jadi Biasa kamu Tulis dari belakang Pusing Oke Dari belakang Satu Ini jangan kamu lupa tulisnya Empat Tambah Satu Ini satu Sentiasa satu yang besar ini Satu Satu Per Berapa Lapan Jadi Kira balik Empat tambah satu Lima Satu Lapan Satu per Lapan Selesai Oke Kemudian Yang ini pula Oke Kita buat soalan ini pula Dua Satu per lima Tambah Satu per tiga Tambah enam Ini pun senang Kamu hasilkan dahulu Nombor bulat Sama dengan Dua tambah Enam Dan kamu hasilkan Pecahan Satu per lima Tambah Satu per tiga Oke Ini cara kamu kasih sama Gunalah darap silang Mudah Jadi dua tambah enam Sama dengan Hapan Jadi ini darap silang sahaja Ini darap silang Lima darap berapa disini Darap tiga lah Satu per tiga disini Ini satu di atas pun darap tiga Ini tiga darap berapa Tinggung sebelah ini Lima Atas pun mesti Sama darap Lima Jadi sekarang Satu darap tiga Tiga Atas ini Di bawah ini Tidak payah kamu kira Sebab dia akan Bukan tidak payah kira Kamu tulis satu kali saja Lima darap tiga Lima belas Dapat sudah jawaban Tidak payah kamu tulis Per lima belas Per lima belas Kamu tulis Terus tulis Garis panjang Dan juga dia punya Hasil darap sini tadi Dan kemudian Tambah di atas sahaja Satu darap lima Lima Jadi jawabannya berapa Lapan Lapan per Lima belas Oke itulah jawabannya Kamu cek balik Boleh kasih kecil lagi Tidak boleh sudah Sebab ini kenap Ini ganjil Memang tidak boleh Dikasih kecil Dan Atas kecil Di bawah besar Bermaksud itu perfect Oke Semoga video ini Boleh membantu kamu Untuk menjawab soalan Oke Terima kasih